Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan tentunya masih membahas mengenai webseries animasi kesayangan kita yaitu Shao Land. Makin kesini ceritanya makin seru aja ya. Kalau kemarin kita sudah cukup dibuat tegang oleh cerita Tang San dengan segala upayanya untuk memperoleh pengakuan dari sekte Houtien, kini cerita akan lebih santai dengan acara reoni para alumni Akademi Sri Lanka. Selain itu, kita juga akan memasuki babak baru yaitu dimulainya masalah politik perebutan kekuasaan di dataran Dowluwo. Namun sebelum mulai tidak lupa saya akan kasih spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dahuannya secara langsung karena yang akan saya bahas disini adalah plot ceritanya. Terus dimana kalau ingin nonton fullnya secara langsung, jawabannya adalah di aplikasi WTV. Saya sangat tidak merekomendasikan kalau kalian nonton di website ilegal di internet ya, karena legalnya aja udah tersedia di aplikasi yang udah bagus banget. Gratis, iklannya juga sedikit, kualitas videonya Full HD bening mulus, dan kalau mau tanpa iklan serta dapat full akses pada semua konten, harga untuk berlangganannya pun juga sangat terjangkau. Jadi tunggu apa lagi buruan download sekarang? Saulian tontonanku, WTV aplikasi streaming terbaikku. Mantap. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah mendapatkan pengakuan dari sekte Houtian, Tang San memutuskan untuk pergi berkunjung ke Akademi Sri Lanka. Karena tempat hari ini adalah hari perjanjian 5 tahun 7 Monster Sri Lanka Reonian. Ia tahu janji tersebut dari Master Xiao karena diceritakan dulu sebelum ia berangkat ke kota pembantean, ia sempat mampir ke Akademi dan bertemu dengan Master Xiao. Dai Mubei bersama Su Ying datang terlebih dahulu yang kemudian disusul oleh Mang Ho Jun. Ketika akan melewati gerbang, ketiganya hampir diusir oleh seorang murid yang menganggap kalau mereka bertiga ini adalah penipu. Karena sebelum kedatangan mereka, banyak orang-orang berdatangan dan mengaku-ngaku kalau mereka adalah 7 Monster Sri Lanka. Tak lama setelah itu, Ning Rongrong juga datang untuk memenuhi janji yang telah mereka buat 5 tahun yang lalu. Namun sayangnya Oishiki tidak bersamanya karena seperti yang sudah kita tahu bahwa Oishiki memutuskan untuk pergi dari sekte Cahaya Kibau dan berjanji akan kembali setelah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bisa melindungi Ning Rongrong. Tang San kemudian datang untuk melengkapi acara Reoni tersebut. Namun karena penampilannya yang telah sangat jauh berubah, teman-temannya tidak bisa langsung mengenalinya dan justru menganggap kalau Tang San ini palsu sementara Tang San yang asli telah ia celakai. Ketika pertarungan Pertarungan pecah, sebenarnya Tang San sudah cukup membuktikan keasliannya dengan kekuatan roh pelindung rumput biru perak dan senjata rahasia yang menjadi ciri khasnya. Namun teman-temannya sengaja melakukan prank agar situasi Reoni menjadi lebih seru. Situasi kembali menjadi sedih ketika membahas mengenai kepergian dari Oishike. Sambil menangis, Ning Rongrong mengungkapkan penyesalannya karena waktu itu ia melepaskan kepergian Oishike begitu saja, yang mana harusnya ia mencegah dan menerima cintanya apa adanya. Kini setelah sekian lama ia tidak tahu keberadaannya, bahkan masih hidup atau sesuatu yang buruk menjelakainya, mengingat dunia Dauluo sangat keras sementara Oishike hanyalah masro tipe makanan. Guru Zhao kemudian datang dengan maksud ingin menghajar orang-orangnya mengaku sebagai tujuh monster Sri Lanka, namun ekspresinya seketika langsung berubah ketika tahu kalau mereka ini adalah murid-muridnya yang asli. Guru Zhao kemudian menjelaskan mengenai keadaan Akademi Sri Lanka yang sudah sangat membaik selama lima tahun terakhir. Hal ini berkat mereka yang dulu memenangkan turnamen elit Akademi Roh, sehingga membuat nama Akademi semakin populer dan banyak diminati. Selain itu, karena mereka juga membawa nama baik dari kekaisaran Tiando, keluarga kerajaan pun juga memberikan berbagai macam privilege, terutama di sektor fasilitas dan pendanaan guna membangun Akademi menjadi lebih besar. Tentunya kejayaan dari Akademi Sri Lanka telapas dari kehebatan para gurunya, terutama Master Zhao. Bahkan sang kaisar pun sampai menemuinya secara pribadi untuk mengangkatnya sebagai ketua Master Roh dan memberinya kepercayaan penuh untuk membimbing para Master Roh Muda anggota kekaisaran dalam mengembangkan potensi serta kemampuan mereka. Bicara soal kemampuan, Dai Mumbai kini sudah mencapai level 64. Suying dan Ning Rongrong baru saja mencapai level 60, sementara Mang Hojun cukup tertinggal karena masih berada di level 57. Namun kendati demikian, kemajuan mereka bisa dikatakan benar-benar luar biasa yang bahkan sanggup mengungguli generasi emas dari Balai Roh Pelindung sekalipun. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan sebuah tempat dingin bersalju yang mana terdapat sekumpulan pemburu yang bekerjasama untuk menaklukkan seekor Seluman Roh berusia 25.000 tahun. Setelah Seluman Roh berhasil dilumpuhkan, salah seorang dari mereka maju untuk menyerap kekuatan Cikindro dari Seluman tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah Oishike. Diceritakan bahwa selama berkelana di dataran Dauluo, ia berafiliasi dengan beberapa Master Roh untuk saling bekerjasama membentuk sebuah tim. Namun sebagian besar anggota tim mulai tidak menyukainya. Mereka merasa kalau Oishike hanya Master Roh tipe support yang derajatnya tidak lebih tinggi dari mereka. Namun entah mengapa ketua tim sangat segan terhadapnya dan cenderung lebih mengutamakannya ketimbang anggota tim yang lain. Kedengkian yang mulai timbul di pikiran mereka semakin menjadi besar ketika mereka melihat Seluman Roh yang Oishike serap memiliki atribut Tulang Roh. Mengingat Tulang Roh adalah atribut yang sangat langka dari seekor Seluman Roh, membuat mereka sangat tertarik untuk memilikinya, hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan pengkhianatan demi merebutnya secara paksa. Sang ketua tim yang diketahui bernama Houto mencoba meredam amarah dari para anggota tim yang membelot agar menunggu sampai Oishike selesai melakukan kultivasi, baru merundingkan siapa yang cocok menjadi pemilik dari Tulang Roh tersebut. Namun usulannya tersebut mereka tolak mentah-mentah dan justru langsung melancarkan serangan kepada Oishike yang masih dalam kondisi lemah pertahanan. Secara level, kekuatan Roh Houto memang lebih unggul dari para anggotanya. Tepatnya di level 76, sementara yang lain rata-rata hanya berada di level 60. Namun meskipun demikian, nampaknya 5 lawan 1 tetaplah bukan pertarungan yang adil. Ia masuk ke dalam jebakan lawan yang memiliki kemampuan suara pelumpuh sementara dan kesempatan ini kemudian dimanfaatkan musuh untuk mengganggu proses penyerapan cincin roh dari Oishike. Dengan skill ke-7 dari kemampuan roh pelindung jenis hewan buas yakni beruang iblis, Houto mengamuk demi melindungi Oishike setidaknya sampai proses kultivasinya telah selesai. Usahanya tersebut tidak sia-sia. Oishike yang sudah kembali bangkit segera berusaha membantu Houto untuk memberikan perlawanan dan mengendalikan situasi. Terciptalah kabut pekat dari hasil benturan 2 kekuatan roh. Hal itu dapat dengan baik Oishike manfaatkan untuk menyamarkan dirinya dan melancarkan serangan menggunakan senjata rahasia yang dulu ia peroleh dari Tangshan. Tetapi tetap saja sebagai seorang masroh tipe support, ia cukup kewalahan jika harus bertarung sendirian. Dua masroh musuh yang masing-masing memiliki kekuatan elemen S dan buru gagak hitam mengejarnya habis-habisan hingga masuk ke dalam hutan. Ia sukses menjatuhkan salah seorang dari mereka. Sementara untuk musuh yang memiliki mampuan elemen S masih berada di atas angin, terus mendesak Oishike dengan berbagai skill rohnya yang memiliki serangan kombo jauh lebih bervariatif. Setelah lolos dari maut, ia berencana untuk mengeluarkan skill terbarunya yaitu skill ke-6 yang bernama Sosis Cloning. Untuk itu, ia segera terbang menuju darah Houto yang tadi sempat berceceran dikarenakan skill ke-6-nya ini hanya bisa diaktifkan setelah ia menyerap sedikit darah dari masroh yang ingin ia cloning kemampuannya. Barulah setelah syarat terpenuhi dan skill ke-6-nya telah aktif, ia hanya tinggal memilih skill mana yang ingin ia copy dari masroh tersebut, lalu dengan bebas ia bisa merilisnya seolah-olah itu adalah skill-nya sendiri. Meski dapat dikatakan kalau skill ke-6-nya ini sangatlah powerful, namun nampaknya hanya bisa digunakan sekali dalam sebuah pertarungan karena konsumsi energi rohnya saja dapat mencapai lebih dari 70%. Salah seorang musuh yang masih sanggup bangkit mencoba memanfaatkan momen ini untuk menghabisi mereka berdua selagi mereka sudah kehabisan energi. Demi mengatasi hal itu, Oishiki maju dan terjadilah pertukaran serangan. Oishiki jatuh terlebih dahulu karena ia terkenal luka tusuk. Sedangkan musuhnya harus meregang nyawa setelah Oishiki menyerangnya menggunakan senjata rahasia yang ia sembunyikan di dalam mulutnya. Alhasil setelah menyaksikan kengerian dari senjata milik Oishiki, semua musuhnya pun segera lari ketakutan meninggalkan medan pertempuran. Sedangkan Oishiki yang terluka dan sudah benar-benar kehabisan tenaga akhirnya jatuh pingsan. Ketika ia kembali siuman, di sampingnya sudah ada Houto yang menemani dan merawat lukanya. Tidak heran Houto bersikap sangat baik kepada Oishiki, karena memang mereka berdua ini sudah mengambil sumpah untuk menjadi saudara angkat. Houto lalu memberikan tulang seluman roh yang diperbutkan tadi kepada Oishiki, karena ia sangat kagum melihat kesungguhan dari temannya tersebut. Ia sangat yakin kalau di masa depan Oishiki akan bisa mengukir sejarah baru, bahwa seorang masroh tipe support sekalipun sanggup mencapai peringkat teratas dan mendapatkan titel daulu wo. Kita kembali ke Akademi Silangke. Lima alumni yang berkunjung kini telah bertemu dengan para guru yang lain. Mereka lalu menceritakan masing-masing pengalaman yang mereka alami selama lima tahun ini. Dai Mubai kini telah berhasil mengalahkan kakaknya, sehingga ia kini telah resmi diangkat menjadi putra mahkota. Ia juga mengatakan kalau ia dan Suying memutuskan untuk tinggal dua hari di Akademi Silangke, sebelum kembali ke Kekaisaran Singluo. Sedangkan Tang San menjelaskan bahwa kini ia telah mendapatkan pengakuan dari sekte Houtian, dan jika ia berhasil memenuhi tiga syarat yang diberikan oleh tetua, maka ia diberi kepercayaan untuk mengisi kursi kepemimpinan dari sekte berikutnya. Master Xiao menyampaikan pendapatnya kalau tiga syarat yang diberikan sekte sebenarnya adalah bentuk ujian yang harus dilalui oleh Tang San. Berlatih sampai level 80 akan menguji keteguhannya. Sementara membunuh pemimpin dari Balero Pelindung dan mendapatkan Jin Jinro 100 ribu tahun berarti menguji keberanian dan kecerdasannya. Semua ini tentu para tetua lakukan demi membangun masa depan dari sekte Houtian, agar kelak sekte Houtian bisa menunjukkan kembali eksistensinya di dataran Douluo. Guru Liu Orlong lalu menanyakan kapan sekiranya Tang San bisa kembali menemui Xiaowu. Dan Tang San menjawab bahwa setelah dari sini ia akan langsung berangkat menuju hutan pertarungan bintang. Ia akan tinggal sementara untuk menemani Xiaowu berlatih hingga mencapai level 60, baru setelah itu ia akan membawanya ke sini. Jika nanti Tang San berhasil menemui Xiaowu, guru Liu Orlong berpesan agar Tang San menyampaikan rasa rindunya, dan untuk selamanya ia akan menjadi ibunya tidak peduli mau apapun identitasnya. Kedatangan dari para alumni legend Akademi Sri Lanka dimanfaatkan Flander untuk lebih menaikkan engagement dan popularitas Akademi. Untuk itu ia menggelar sebuah acara bertajuk kembalinya tujuh monster Sri Lanka yang akan melakukan sparing untuk melihat kehebatan mereka masing-masing. Namun guru Liu Orlong selaku pengatur acara tersebut justru merubah konsep yang tadinya pertarungan antar alumni menjadi pertarungan para alumni melawan dua guru yaitu Flander dan guru Zhao. Sampai keesokan harinya dibentuklah arena melingkar di halaman Akademi sebagai arena pertarungan. Kelima alumni Sri Lanka datang bersama Master Xiao dan masing-masing dari mereka mengenakan topeng untuk memberikan kesan misterius. Sebelum pertarungan dimulai, Flander memperkenalkan para alumni sebagai juara dalam turnamen Akademi Roh Paling Bergengsi Sedataran Doluo dan sekarang mereka akan menunjukkan betapa hebatnya Master Roh lulusan dari Akademi Sri Lanka. Yang pertama Tangshan Master Roh tipe pengedali level 59, Daemubai Master Roh tipe penyerang depan level 64, Mang Hojun tipe penyerang depan level 57, Susu King tipe penyerang samping level 60, dan Ning Rongrong tipe support level 60. Sementara di pihak guru ada Zhao Wuji Master Roh tipe penyerang depan level 81, dan Flander Master Roh penyerang depan dengan level 83. Aturannya jika tim alumni sanggup bertahan sebelum 3 dupa habis terbakar, maka mereka akan dinyatakan sebagai pemenang. Pertarungan pun dimulai, Guru Zhao merilis skill Roh kelimanya yaitu tekanan gravitasi guna untuk membatasi pergerakan dari Tangshan dan kawan-kawan. Ia kemudian maju dan langsung mengincar Daemubai. Namun Daemubai menyambutnya dengan sangat baik menggunakan skill keempat Meteor Herimau Putih yang sanggup memukul mundur Guru Zhao. Hal ini mengakibatkan hilangnya pengaruh tekanan gravitasi sehingga Ning Rongrong bisa dengan leluasa mengeluarkan skill supportnya kepada rekan-rekannya untuk melancarkan serangan balasan. Tangshan berhasil menjebak Guru Zhao ke dalam kandang rumput biru perak yang ia lapisi dengan medan energi sehingga sama sekali tidak mudah untuk dihancurkan. Flander yang masih terbang bebas di angkasa berusaha Tangshan jatuhkan dengan menggunakan laser mata iblis ungu. Dan jika masih kurang, Panghoju dengan skill terbarunya yaitu skill kelima Meteor Phoenix sudah lebih dari cukup untuk membuatnya kewalahan. Selanjutnya, Mubai juga unjuk kebolehan dengan skill terbarunya yaitu skill roh ke-6 serangan kematian Herimau Putih untuk menjatuhkan Guru Zhao. Yang melakukan serangan kombo dengan Suying tanpa ada rasa sungkan-sungkanya sedikit pun. Baru habis satu dupa saja tim Guru sudah dibuat kewalahan. Sehingga taktik terbaik untuk melawan para alumni saat ini adalah melakukan gimmick. Yang mana tim alumni akan berpura-pura takut kepada Flander dan akhirnya mengaku kalah dari tim Guru karena jika pertarungan terus dilanjutkan bisa-bisa reputasi dari para Guru akan dipermalukan. Meskipun, sebenarnya Guru yang sukses memanglah Guru yang telah berhasil membimbing seorang murid sampai menjadi lebih hebat dari Gurunya sendiri. Sementara itu, di Balero Pelindung terasa suasana yang sangat mencekam. Seorang Panglima Tempur datang ke istana untuk menyampaikan laporan kepada Bibidong bahwa sekarang seluruh pasukan telah siap. Nampaknya dari sinilah Bibidong mulai bergerak untuk menjalankan rencananya dalam menjatuhkan tujuh sekte besar dan menguasai seluruh dataran Dauluwo. Di sekte Cahaya Kibau, terlihat Ning Fengzi bersama Guru si Master Tulang tengah membicarakan mengenai perkembangan para murid di sektenya yang mengalami kemajuan cukup pesat setelah mendapatkan bimbingan dari Ning Rongrong. Sementara itu, di perbatasan sekte seperti biasa, terdapat beberapa penjaga yang sedang melakukan patroli rutin. Situasi nampak aman sampai tiba-tiba terdengar suara yang mencurigakan dari balik semak-semak dan setelah diperiksa ternyata itu adalah serangan dari musuh. Masih beruntung sebelum terbunuh, salah seorang penjaga berhasil mengirimkan sinyal bahaya untuk memperingatkan para penjaga yang lain agar meningkatkan kewaspadaannya. Di benteng sekte, para penjaga cukup bisa menahan para musuh berkat senjata rahasia dari Tang San. Sayangnya hal itu tidak bisa bertahan lama sampai Masro musuh berhasil menghancurkan benteng tersebut dan mulai memasuki area sekte. Lebih jauh masuk ke dalam, korban pun mulai berjatuhan dan satu persatu penjaga dibantai dengan kejamnya. Chen Xing, Sang Master Pedang segera mengambil tindakan untuk menghentikan para musuh dan mencegah agar mereka tidak masuk lebih jauh lagi. Namun sementara Chen Xing disibukan dengan pertarungan melawan Master Douluo musuh, musuh-musuh yang lain mulai berhasil masuk ke gedung utama sekte melalui jalur udara yang dipimpin oleh seorang Master Wanita yang juga bertitel Douluo. Wanita itu menggunakan skill kedelapannya yaitu darah mendidih yang sanggup membakar habis sekte meratakannya hingga menjadi abu. Bahkan anak-anak pun juga tak luput dari kebrutalan mereka hingga beruntung Master Tulang datang untuk menolongnya. Kondisi bangunan sekte sudah sebagian besar hancur dan korban yang berjatuhan pun sudah tidak terhitung jumlahnya. Yang masih sanggup melakukan perlawanan hanyalah Master Tulang dan Master Pedang yang dibantu Lenin Feng Xin menggunakan skill supportnya. Namun jumlah musuh yang berdatangan terlalu banyak untuk bisa diatasi hingga pada akhirnya Master Pedang pun memberikan isyarat agar Master Tulang mengajak Ning Feng Xin untuk segera pergi dari medan perang karena kalau sampai Ning Feng Xin juga ikut tewas maka sekte Cahaya Kibo akan benar-benar musnah. Di pagi harinya Ning Feng Xin datang ke Akademi Sri Lanka untuk mengabarkan kabar duka tersebut yang mana semalam sekte diserang oleh sejumlah musuh secara mendadak pertarungan berlangsung hingga 2 jam dan sekte mengalami kekalahan yang sangat parah. Lebih dari setengah jumlah murid terbunuh serta jumlah korban yang terluka terus meningkat. Master Pedang yang mengorbankan dirinya untuk menahan musuh mengalami luka yang sangat parah. Ia kehilangan tangan kanannya setelah berhasil mengalahkan 3 Master Robert Tital Dauluo dan membuat pihak musuh terpaksa mundur. Tentu tidak ada pihak yang memiliki kekuatan sebesar ini selain Balero Pelindung. Mereka bahkan bekerjasama dengan 4 sekte dalam penyerangan tersebut. Ning Feng Xin kemudian memperingatkan Master Xiao bahwa setelah penyerangan sekte Cahaya Kibau target Balero Pelindung selanjutnya kemungkinan besar adalah sekte Naga Tiran Petir Biru. Sebaiknya Master Xiao segera pergi untuk memperingatkan mereka sementara ia akan memindahkan sekte Cahaya Kibau yang tersisa ke kota Tiando untuk mendapatkan perlindungan dari Kekaisaran. Sebelum pergi Ning Feng Xin menitipkan putrinya sementara waktu di Akademi Sri Lanka mengingat keadaan sekte sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dalam hati ia mengutuk keras tindakan keji dari Balero Pelindung yang telah membunuh lebih dari 2.000 murid di sektenya. Mengikuti saran dari Ning Feng Xin Master Xiao bersama Guru Liu Orlong mendatangi sekte Naga Tiran Petir Biru untuk memperingatkan mereka mengenai Balero Pelindung yang mulai bermain kotor. Namun sayangnya sebelum dapat mencapai sekte Master Xiao menyaksikan banyak jasad yang mengambang di sepanjang pantai yang menandakan kalau kedatangan mereka sudah terlambat. Karena kini semua orang telah terbunuh dan sekte Tiran Naga Petir Biru telah sepenuhnya hancur. Sehingga cerita ia kembali ke Akademi Sri Lange untuk menceritakan semuanya kepada Flander mengenai kampung halamannya yang kini telah musnah. Sebanyak 1.800 orang tewas di gerbang masuk ayahnya sebagai ketua sekte pun jasadnya telah hancur dan tiga tulang rohnya telah diambil. Kini setelah melihat kekuatan tempur dari pihak Balero Pelindung yang sudah sangat kuat kemungkinan mereka akan langsung menargetkan dua kekaisaran besar yaitu kekaisaran Singluo dan kekaisaran Tiandu. Di waktu yang bersamaan Bibidong mendapatkan laporan dari bawahnya kalau pasukannya telah gagal memusnahkan seluruh sekte Cahaya Kibau. Apalagi jika dibandingkan dengan sekte Cahaya Kibau korban yang tewas di pihaknya terhitung jauh lebih banyak. Serta tiga Master Robert Tital Dauluo mengalami luka yang sangat parah sehingga pihaknya terpaksa mundur. Sementara dalam penyerangan klan Naga Tiran Petir Biru pihaknya berhasil meratakan seluruh sekte. Namun perlawanan yang begitu sengit dari ketua sekte mengakibatkan tewasnya tetua ke-9 Balero Pelindung. Pembicaraan pun ditutup dengan Bibidong yang memerintahkan agar Hulena menyusul rombongan yang ia kirim ke hutan pertarungan bintang dalam rangka memburu Xiaowu. Kembali ke Akademi Sri Lanka Guru Singh Ming mengabarkan berita mengenai Balero Pelindung yang telah membuat pernyataan bahwa pihak mereka akan membantu dalam menyelidiki siapakah dalang dibalik penyerangan dua sekte besar yang mana padahal jelas-jelas Balero Pelindung lah pelakunya. Tentunya ini hanyalah sebuah alibi yang sengaja dimainkan oleh Balero Pelindung guna merahasiakan kebusukan mereka dari publik. Namun tetap saja tanpa adanya bukti yang kuat tidak akan ada yang berani meragukan Balero Pelindung. Selain itu pihak Balero Pelindung juga mengungkit mengenai pemilihan kembali tujuh sekte besar demi keuntungan mereka. Di sisi lain Tang San pagi-pagi sekali sudah berangkat menuju hutan pertarungan bintang untuk mencari Xiaowu. Ia bahkan belum tahu kalau sektenya Ning Rongrong sedang dalam masalah. Pembagian wilayah di hutan pertarungan bintang dibagi berdasarkan usia dari seluman roh yang mana bagian luar diisi oleh banyak seluman roh muda sehingga Xiaowu sebagai seluman roh berusia 100 ribu tahun pastinya berada jauh di dalam pusat hutan. Ia terus masuk lebih jauh hingga hampir memasuki kawasan seluman roh puluhan ribu tahun yang mana situasinya juga akan menjadi semakin berbahaya. Melalui kemampuan tulang roh kebijaksanaan dan medan rumput biru perak ia bisa merasakan kalau di depan ada beberapa makhluk asing yang sudah berkumpul kemungkinan besar adalah para mastro yang sedang berburu cincin. Untuk berjaga-jaga Tang San menggunakan teknik unik semacam proyeksi astral untuk memastikannya. Teknik ini ia lakukan dengan cara memusatkan energi spiritual ke satu arah dan bersatu dengan rumput biru perak sekitar untuk dapat melihat hingga 1,5 km jauhnya. Ternyata mereka ini merupakan tim khusus bentukan baleroh pelindung yang kemungkinan ditugaskan untuk mencari Xiaowu. Sementara ia sendiri juga belum bisa menemukan Xiaowu ia pun memutuskan untuk mendekati tim dan mendapatkan simpati agar diizinkan bergabung. Dengan penampilan fisik yang telah jauh berbeda pastinya takkan ada yang menyadari kalau ia sebenarnya adalah Tang San. Sebagai pancingan ia yang cuma sendirian bertarung melawan empat masyarakat sekaligus dari pihak baleroh pelindung dan hanya dalam sekejap ia berhasil mengalahkan mereka. terima kasih telah menonton! setelah menunjukkan roh pelindung palu Hou Tiennya terungkap kalau ia adalah anggota sekte Hou Tien. Ia mengaku kalau dirinya sudah dikeluarkan dari sekte Hou Tien dan sekarang menjadi mas roh yang bebas. Sedangkan tujuannya datang ke hutan ini hanyalah untuk berburu seleman roh dan setelah melihat ada sebuah tim dengan tujuan yang sama ia pun berminat untuk melakukan kerjasama. ketika suasana sedang tegang-tegangnya Hulena tiba-tiba datang dan langsung mengenali pria dihadapannya adalah Tang Yin. Hulena lalu menjelaskan bahwa Tang Yin adalah temannya yang dulu sudah membantunya keluar dari kota pembantaian. Dari ekspresi dan gelagatnya terlihat jelas kalau Hulena ini memiliki perasaan kepada Tang San. Ia bahkan secara terang-terangan mengatakan kalau ia bersedia jika dimintai bantuan untuk mencari seleman roh. Mas roh tipe api yang bernama Ian sudah sejak lama menyukai Hulena. Tentu saja emosinya langsung tersulut ketika menyaksikan Tang San yang bersikap sok keren. Di sini Tang San memang sangat pandai dalam membaca dan menguasai situasi. Ia memanfaatkan perasaan Hulena untuk mendapatkan perlindungan dari desakan balai roh pelindung. Hulena yang termakan pesona Tang San sotak menunjukkan sikap lembutnya lalu mengundangnya untuk bergabung di campnya dengan alasan ia ingin membicarakan mengenai hasil latihan pengendalian Medan Dewa Pembunuh yang dulu sama-sama mereka dapatkan. Singkatnya setelah mendapatkan kepercayaan dari Master Hantu dan Master Krisan melalui Hulena akhirnya Tang San pun diizinkan untuk bergabung di timnya. Di sisi lain Ning Feng Zi dan Master Xiao mendatangi istana ke Kaisaran Tiando untuk membicarakan mengenai balai roh pelindung bersama Sang Kaisar. Master Xiao mengutarakan pendapatnya bahwa kini balai roh pelindung sudah memiliki lebih dari 70% kekuatan di dataran Dauluo sehingga menjadi luar biasa kuat. Untuk bisa melawannya, ia menyarankan agar Kekaisaran Tiando membuat aliansi dengan Kekaisaran Sing Luo untuk bekerja sama melawan balai roh pelindung, karena hanya dengan cara itu balai roh pelindung bisa dikalahkan. Meskipun jika dilihat dari sejarahnya hubungan dua Kekaisaran ini terbilang kurang baik, asalkan memiliki kepentingan dan tujuan yang sama maka pasti bisa dipersatukan. Pembicaraan pun ditutup dengan Master Xiao yang akan mengambil tanggung jawab untuk melatih pasukan tempur Kerajaan Tiando dan mempersiapkan para Master Xiao untuk bisa maju ke medan perang lebih awal. Kembali ke hutan pertarungan bintang, terlihat Master Hantu yang meminta Hulena agar mendekati Tang Jin untuk mengorek informasi mengenai situasi internal dari sekte Houtian dan alasannya dikeluarkan dari sekte tersebut. Ia juga memberikan harapan kepada Hulena bahwa dirinya bisa bersama Tang Jin asalkan bisa membujuknya untuk bergabung dengan pihak balai roh pelindung. Di dalam teda yang terlibat adu mulut dengan Tang San, Ia memperingatkan Tang San jika Tang San sampai berani mencoba mendekati Hulena, maka pasti ia akan membunuhnya. Di pagi harinya, Ian membawakan makanan untuk Hulena, namun setelah dicek ternyata tendanya malah kosong, karena ternyata Hulena justru mendatangi tenda Tang San untuk memberi Tang San sarapan. Tang San kemudian memanfaatkan kebaikan Hulena untuk mengorek informasi mengenai apa tujuan balai roh pelindung mengirim tim ke hutan pertarungan bintang. Dan terungkap kalau dugaannya ternyata memang benar bahwa tujuan mereka ke tempat ini adalah untuk mencari Xiaowu. Di sini Tang San mengarang cerita untuk mengkelabui Hulena. Ia menceritakan pasca keluar dari kota pembantaian, ia memutuskan untuk kembali ke sekte Houtian. Namun begitu sampai aura dewa membunuhnya yang masih belum bisa ia kendalikan mengamuk hingga mengacaukan seisi sekte, menjatuhkan banyak korban, dan karena hal itulah ia pun diusir dari sekte Houtian. Benar-benar pendongeng yang handal ya. And then Hulena mempercayainya begitu saja dan justru semakin bersimpati kepada Tang San. Sementara di luar tenda, Yan yang mendengar keubuan mereka terbakar api cemburu dan sarapan yang tadinya ia siapkan untuk Hulena pun ia makan sendiri tanpa dikunyah. Setelah matahari sudah mulai naik, perjalanan menuju ke pusat hutan pertarungan bintang pun dilanjutkan. Dari bisikan master hantu terdengar bahwa menurutnya orang yang bernama Tang ini itu bisa dipercaya. Yang mana ini berarti kalau rencana Tang San telah berjalan dengan lancar. Secara diam-diam ia mengeluarkan teknik Rogo Sukmo-nya untuk mengecek terlebih dahulu apakah Xiaowu benar-benar ada di depan sana. Tepat di pusat hutan itu ia melihat ada sebuah danau yang dikuasai oleh dua seleman roh berusia 100 ribu tahun. Luapan energi spiritual yang dilepaskan oleh salah satu seleman menyerang teknik Rogo Sukmo Tang San hingga kembali ke tubuh aslinya. Tak lama setelah itu terdengar suara wanita yang disertai dengan aura seleman yang begitu kuat seakan menyebut kedatangan mereka di pusat hutan pertarungan bintang. Diperlihatkan wajah terkejut master Kristen ketika melihat di hadapannya sudah ada seleman roh Raja Kera Titan 100 ribu tahun yang sangat melegenda di dunia Dauluwo. Sementara Tang San langsung menyadari kalau tepat di pundak seleman itu berdiri Xiaowu dengan outfit baru dan fisik yang tentunya sudah lebih dewasa. Hal ini mengingatkannya dengan peristiwa lalu saat Xiaowu diculik oleh seleman tersebut. Besar kemungkinan mereka memang sudah sejak lama berteman dan maksud dari seleman tersebut waktu itu adalah untuk melindungi Xiaowu dari para manusia. Hanya dengan sekali auman formasi dari balero pelindung pun langsung sanggup mahluk itu buat kocar kacir. Master Hantu memerintahkan pasukannya agar tetap tenang. Ia bersama master Kristen akan mengalihkan perhatian dari seleman kera Raja Titan sedangkan yang lain mencari kesempatan untuk menangkap Xiaowu lalu segera melarikan diri meninggalkan hutan pertarungan bintang. Keduanya pun segera maju dengan masing-masing skill roh terkuat mereka. Master Kristen yang berupaya membantu pun juga tak sempat mengeluarkan skill rohnya setelah kemunculan satu seleman lagi yakni seleman banteng sanca ungu. Karena situasi yang semakin mendesak mereka, Master Kristen dan Master Hantu melakukan skill gabungan kekuatan roh pelindung untuk merilis teknik yang bernama Medan Statis Bipolar. Teknik ini sanggup membatasi pergerakan dari makhluk apapun yang berada di dalam radius serangannya sampai benar-benar dalam kondisi diam tidak bisa bergerak. Sehingga kesempatan ini harus yang lain manfaatkan untuk menangkap Xiaowu lalu segera pergi. Sebisa mungkin Xiaowu melakukan perlawanan dan menghindari gempuran dari master kelas atas. Sedangkan Tangshan yang menyaksikan hal itu akhirnya mulai bertindak dengan melumpuhkan si Yue dalam sekali serang. Terima kasih telah menonton! Dilihat dari gaya bertarung dan berbagai senjata rahasia yang digunakan, Xiaowu langsung menyadari kalau pria itu adalah Tangshan. Begitu pula dengan Hulena ketika melihat teknik roh rumput biru perak yang dirilis oleh Tanggin, akhirnya juga tahu kalau orang yang selama ini ia sukai adalah Tangshan, musuh babuyitan yang mengalahkannya dulu di turnamen Akademi Roh Elite. Setelah berhasil mendapatkan Xiaowu, Tangshan pun segera bergerak cepat untuk meninggalkan lokasi pertempuran. Namun selain banyaknya master dari pihak Balero Pelindung yang mengejarnya, di depan juga ia harus melewati para seluman roh yang mungkin akan menyerang. Ia berencana melakukan kobo dengan Xiaowu untuk mengatasi lima master dari Balero Pelindung yang menyerbu mereka dari berbagai arah. Satu master berhasil Tangshan atasi dengan teknik adang rumput biru perak. Selanjutnya Xiaowu ditugaskan untuk menyibukkan salah satu musuh, sedangkan Tangshan melawan tiga master sisanya. Menggunakan sejahtera rahasia yaitu Undangan Dewa Kematian, dua musuh berhasil dilumpuhkan. Selanjutnya satu master roh penyerang samping yang memiliki gerakan begitu cepat, hingga Tangshan harus mengorbankan tubuhnya dengan menerima serangan agar bisa menangkap master roh tersebut. Setelah berhasil lolos dari serangan tersebut, masalah kembali muncul karena kini mereka berdua telah memasuki kawasan seleman roh berusia puluhan ribu tahun. Sialnya lagi mereka harus melawan seleman roh laba-laba berwajah iblis dengan usia 30 ribu tahun, bahkan kekuatan spiritual Tangshan sampai tidak menyadari kehadirannya karena makhluk ini memiliki kecerdasan untuk menyembunyikan hawa keberadaannya. Bisa dikatakan kalau seleman jenis ini adalah mimpi buruk bagi para master roh. Karena memiliki pergerakan yang begitu cepat, racun yang sangat mematikan, serta yang paling mengerikan adalah kecerdasannya untuk bisa menyusun strategi guna menjebak targetnya. Berkat kerjasamanya dengan Xiao Wu, Tangshan pun berhasil membuat seleman laba-laba pergi melarikan diri. Namun kini kekuatan Tangshan benar-benar telah mencapai batasnya. Bahkan untuk lari saja sudah tidak punya tenaga lagi. Padahal di belakang rombongan dari belerah pelindung yang tersisa masih berupaya mengejarnya. Para master roh balai roh pelindung yang sudah mengepung Tangshan mengeluarkan teknik perwujudan roh pelindung kemudian menyatukan kekuatan untuk mendesak Tangshan. Tekanan itu membuat Tangshan akhirnya berhasil menembus level 60 meski kini kekuatan rohnya telah habis terkuras. Ia kemudian menatap ke langit dan menyadari kalau itulah jalur satu-satunya untuk bisa melarikan diri. Ia berniat untuk mengorbankan dirinya dengan melemparkan Xiao Wu ke udara, sementara ia akan mengerahkan sisa tenaganya untuk bertarung habis-habisan demi menahan pasukan dari belerah pelindung. Serangan demi serangan fatal ia terima namun terus berupaya untuk memberikan perlawanan. Terima kasih telah menonton! 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 Terakhir ia merilis teknik rahasia dari pecahan tulang rohnya Namun teknik ini justru ia gunakan untuk bunuh diri Guna mengeluarkan tulang roh kaki terbangnya Ternyata ia berencana untuk memberikan tulang roh terbang dari ibunya kepada Xiaowu Agar Xiaowu bisa terbang melarikan diri Akan tetapi Xiaowu tidak menginginkan pengorbanan dari Tang San tersebut Dan ialah yang justru ingin mengorbankan dirinya untuk Tang San Ledakan dari kekuatannya menciptakan medan energi Yang mengempaskan para Master Balero Pelindung Karena juga Daming dan Erming pun telah berhasil meloloskan diri dari kekangan Master Krisan Kemudian segera menuju lokasi Dijelaskan bahwa ketika Sleman Roh berusia 100 ribu tahun mati Maka akan menciptakan sebuah medan energi yang tidak bisa ditembus Master Krisan juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Xiaowu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Tang San Yang mana pengorbanan yang diberikannya ini bisa dikatakan jauh lebih sadis Karena tidak hanya mengorbankan kekuatannya namun ia juga mengorbankan jiwanya Dulu saat Tang Ho mendapatkan Cicin Roh 100 ribu tahun dari Ahin Tubuh Tang Ho sudah cukup kuat untuk bisa menerimanya karena Tang Ho sudah berada di level 90 Sehingga karena Ahin hanya menyerahkan kekuatannya saja Maka Ahin masih bisa hidup dan hanya perlu berkultivasi dari nol lagi Tentu metode yang sama tidak akan bisa dilakukan kepada Tang San yang masih berada di level 60 Sehingga Xiaowu memilih cara yang lebih sadis yaitu memberikan jiwa dan dirinya sepenuhnya kepada Tang San Dengan cara ini tidak peduli mau berapapun level kekuatan dari Tang San Proses penggabungan Cicin Roh dengan dirinya pasti akan berhasil Namun sebagai konsekuensinya Xiaowu akan benar-benar mati dan tidak akan pernah bisa terlahir kembali Master Krisan yang merasa kalau sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa menangkap Xiaowu Mengajak semuanya agar segera mundur dan kembali ke Balerong Pelindung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di pagi harinya saat Tang San sudah siuman ia mendapati luka-luka di sekujur tubuhnya telah sepenuhnya sembuh Bahkan kaki kanannya yang hancur kini telah kembali seperti sedia kalah Tepat di sampingnya terdapat kelinci kecil tengah sekarat Yang tentunya merupakan jelmaan dari Xiaowu dan dapat dirasakan kalau nafas Xiaowu setiap detiknya semakin melemah Di tengah kesedihannya Tang San melihat bunga langka yang dulu pernah ia berikan kepada Xiaowu dan memang selalu Xiaowu simpan Tang San teringat kalau bunga ini memiliki mampuan untuk mengembalikan kehidupan yang telah hilang Sehingga ia berpikir masih ada harapan bagi Xiaowu untuk mendapatkan kehidupannya kembali Dan benar saja, kelopak dari bunga langka dapat Xiaowu serap dengan cepat Karena memang bunga tersebut telah memilih Xiaowu sebagai pemiliknya Perlahan-lahan Xiaowu dapat bergerak dan kembali bisa membuka matanya Terhitung sudah tujuh hari berlalu, namun Tang San tak sejengkal pun bergeser dari tempatnya Dan masih setia untuk menemani Xiaowu di dalam pelukannya Hingga pada akhirnya tubuhnya yang pastinya sudah kelelahan jatuh pingsan Di dalam alam bawah sadarnya, ia melihat Xiaowu dengan cincin merah yang melingkar di tubuhnya Serta dua roh pelindung Tang San di kedua tangannya Di saat yang bersamaan, Tang San dapat merasakan kalau semua atributnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan Serta level kekuatan rohnya yang kini telah mencapai level 65 Hal ini tentu saja karena Xiaowu yang memang sudah memberikan keseluruhan dari jiwanya Meski sudah beberapa kali membuka mata, Reming mengatakan kalau sekarang jiwa Xiaowu hampir tidak ada Karena yang tersisa hanya tinggal tubuhnya saja Namun ia mengungkapkan kalau masih ada satu cara untuk Tang San lakukan agar bisa memulihkan Xiaowu Dengan tegas, Tang San mengatakan tidak peduli mau seberbahaya dan sesulit apapun Pasti akan tetap berusaha, ia lakukan Kesungguhan dari Tang San tersebut cukup membuat Reming kagum Dan mulai berpikir bahwa pengorbanan dari Xiaowu memanglah sangat worth it Ia kemudian menjelaskan kalau ada tiga benda langka yang harus Tang San dapatkan agar bisa memulihkan Xiaowu Yang pertama yaitu rumput roh mulia yang sanggup membangkitkan jiwa Yang kedua adalah Raja Gingseng 39 berusia puluhan ribu tahun yang berguna untuk mengkriat tubuh manusia Dan yang terakhir adalah sebuah pil tenaga dalam dari monster primitif yang berfungsi untuk menyatukan jiwa dan tubuh Untuk rumput roh mulia akan ia urus bersama daming Dan kebetulan Tang San sudah memiliki pil tenaga dalam monster primitif yang dulu pernah ia ambil dari monster ular naga di jalur neraka kota pembantayan Sehingga kini yang perlu dicari hanya tinggal Raja Gingseng 39 Setau Reming, seluman tanaman langka itu kemungkinan besar berada jauh di wilayah utara Dan Tang San bisa mencarinya di hutan terkenal di bagian utara Reming juga berpesan agar membawanya hidup-hidup karena jika dalam keadaan mati maka tidak akan ada gunanya Setelah tahu bagaimana cara menolong Xiao Wu, Tang San pun bergegas meninggalkan hutan pertarungan bintang Namun sebelum itu ia ingin membuat perhitungan dengan seluman roh laba-laba berwajah iblis yang sempat melukai Xiao Wu Karena siapapun yang berani mengganggu Xiao Wu maka tidak akan satupun yang akan ia lepaskan Ia mengejar habis-habisan seluman tersebut Menyerangnya menggunakan rumput biru perak, palu Hao Tian, sejata rahasia sampai tombak kaisar biru perak Bahkan sepertinya effort yang Tang San kerahkan ini bisa dibilang terlalu overkill Di samping itu ia juga bisa menggunakan berbagai skill orisinal milik Xiao Wu Salah satunya adalah skill keempat perisai tak tertembus untuk menghancurkan tubuh seluman itu dari dalam Setelah seluman mati Tang San menyerap kekuatannya yang kemudian ia tambahkan untuk memodifikasi tulang roh kaki laba-labanya Kini berkat itu ia mendapatkan mode baru yang nampak seperti Kamen Rider bernama perisai cicin es Flashback sebentar ke scene ketika Tang San akan berpisah dengan Erming Erming menjelaskan kalau kelak di saat kebangkitan dari Xiao Wu Tang San harus mengembalikan tulang roh Xiao Wu Memberikan seluruh kekuatannya kepada Xiao Wu Yang berarti semua roh pelindung Tang San akan dipindahkan ke tebu Xiao Wu Dan mengakibatkan hasil latihan Tang San selama bertahun-tahun akan lenyap Jadi dengan kata lain Tang San harus bersedia menukarkan hidupnya dengan kehidupan Xiao Wu Namun nampaknya Tang San sama sekali tidak keberatan dengan hal itu Yang mengatakan tanpa Xiao Wu baik roh pelindung maupun hasil latihannya sama sekali tidak ada artinya Nah itu ya takdir yang sama dengan kisah ayahnya Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali Sepertinya ini adalah semacam kutukan hubungan terlarang antara seluman roh dengan manusia Baiklah sekarang saatnya sesi tanya jawab seputar cerita Shaolin Pertanyaan kali ini saya ambil dari salah seorang subscriber yang bertanya di kolom komentar ya Kurang lebih dia tanya mengenai eksistensi dari tujuh sekte besar di dataran Dao Luo Yang akhir-akhir ini sering disebut dan memang belum dijelaskan Baiklah saya jelaskan ya Mungkin saya akan bahas dari atas terlebih dahulu yaitu kekaisaran Di dunianya Shaolin terdapat dua kekaisaran yaitu kekaisaran Tiando dan kekaisaran Xing Luo Nah di bawah kekaisaran inilah terdapat berbagai macam sekte yang eksis Sekte sendiri disini digambarkan sebagai sebuah perkumpulan dari para masroh tertentu Yang terikat dengan satu ideologi serta aturan yang memang diberlakukan di sekte tersebut Anggotanya tidak selalu dari garis keturunan yang sama Sebagai contoh Chen Xin dan Gulong tidak memiliki hubungan darah dengan Ning Feng Xi Sebagai ketua dari sekte Cahaya Kibau Ning Feng Xi pun juga pernah mempersilahkan para murid Akademi Sri Lanka jika ingin bergabung dengan sektenya Suatu sekte bebas memilih untuk beraliansi dengan kekaisaran manapun Tergantung kekaisaran mana yang menurut mereka paling besar memberikan keuntungan Sebagai contoh adalah sekte Naga Tiran Petir Biru dan sekte Cahaya Kibau yang memilih kekaisaran Tiando sebagai aliansinya Ada juga sekte yang lebih memilih kebebasan seperti contohnya sekte Hao Tian Namun sekte jenis ini lebih berpotensi mendapatkan serangan dari pihak lain Karena tidak mendapatkan perlindungan dari kekaisaran manapun Sementara untuk baleroh pelindung adalah kasus yang unik Karena bukan termasuk sekte juga bukan kekaisaran Akan terlalu panjang jika harus dijelaskan dan sekarang lebih baik kita menjawab pertanyaan awal mengenai apa itu 7 sekte besar Jadi dari sekian banyaknya sekte yang ada di dunia Shaolin Dipilih 7 sekte yang disepakati bersama sebagai 7 sekte yang terkuat Sejauh ini belum dijelaskan indikator apa yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan mana sekte yang terkuat Tapi yang pasti baleroh pelindung lah yang mencetuskan mengenai 7 sekte besar tersebut Hal ini dibuktikan dengan plat mastro yang dikeluarkan oleh baleroh pelindung yang terukir simbol dari masing-masing sekte Dari 7 sekte besar, di peringkat teratas adalah sekte Hao Tian Terkenal sebagai roh tipe alat terkuat yaitu Palu Hao Tian Contoh anggotanya adalah Tang Ho dan Tang San Di peringkat kedua ada sekte Cahaya Kibau yang terkenal sebagai roh tipe super terkuat Contoh anggotanya adalah Ning Rongrong Di peringkat ketiga ada sekte Nagatiran Petir Biru yang terkenal sebagai roh tipe binatang terkuat Contoh anggotanya adalah Yu Tianheng, Master Xiao, dan Liu Erlong Di peringkat keempat ada sekte Harimau Putih Garis keturunannya adalah bangsawan dari Kekaisaran Xingluo Contoh anggotanya adalah Dai Mubai dan Dai Wesi Di peringkat kelima ada sekte Harimau Api Sejauh ini anggotanya belum diketahui Tetapi yang jelas sekte ini beraliansi dengan Kekaisaran Xingluo Di peringkat keenam ada sekte Perisai Gajah Terkenal sebagai pemilik roh pelindung dengan pertahanan terkuat Contoh anggotanya adalah Hu Yan Shen dan Hu Yan Li Terakhir yaitu di peringkat ketujuh ada sekte Pedang Angin Dan sayangnya anggotanya juga belum saya ketahui Sebagai tambahan di era sekarang Bibidong ingin mengadakan pemilihan kembali tujuh sekte besar yang baru Ya beralasan bahwa kekuatan tiap sekte sudah jauh berubah Sejak lebih dari 20 tahun yang lalu Ditambah lagi sekte Hao Tian yang menempati posisi teratas Juga sudah lama menghilang dari dunia Daoluo Namun jelas alasan sebenarnya adalah ambisi besar Bibidong Untuk menguasai dunia Daoluo dengan mengendalikan tujuh sekte besar yang baru Yang akan segera dibentuk ulang Baiklah mungkin sampai disini dulu ya Kita pasti akan segera berjumpa lagi Terima kasih Terima kasih